Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penetapan status tersangka TPPU ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Menurut Ali, KPK pada awalnya hanya menetapkan Lukas sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut dan kembali menetapkan Lukas sebagai tersangka. Ia mengatakan KPK kembali menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan TPPU. Ali mengatakan sampai saat ini tim penyidik masih terus menelusuri aset-aset Lukas yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi. KPK berharap melalui penetapan kasus TPPU ini, Lukas tidak hanya jera, namun negara juga menerima aset recovery atau pemulihan aset secara maksimal. Ali menerangkan penerimaan negara dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan diharapkan meningkatkan perekonomian raja. Sebelumnya Lukas ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September tahun lalu. Awalnya KPK hanya menemukan bukti aliran suap 1 miliar rupiah dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijat Tonolaka ke Lukas. Dalam persidangan Rijat Tonolaka yang dikelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat terungkap jumlah suap yang diberikan kepada Lukas mencapai 35,4 miliar rupiah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.